Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas tentang negara tetangga Indonesia yang punya segudang pencapaian yang bisa kita tiru dan pelajari ya. Negara itu adalah Singapura. Singapura adalah sebuah negara yang luas wilayahnya bahkan gak sampai nih 1% dari wilayah Indonesia. Bayangin deh, luas negara Singapura kira-kira cuma sedikit lebih besar aja dari ibu kota Jakarta. Tapi kalau ngomongin tentang pengaruh kekuatan ekonomi, Singapura adalah pusat perdagangan, ekonomi, bisnis, bahkan tujuan pariwisata yang dominan banget di kawasan Asia Tenggara. Kita bisa lihat nih, tiap kali ada perusahaan global yang pengen buka kantor buat bisnis di kawasan Asia, mereka seringkali memilih Singapura sebagai markas perusahaan mereka. Dan tiap kali ada event internasional, lagi-lagi Singapura selalu jadi pelan utama di kawasan Asia Tenggara. Entah itu konser akbar yang ngedatengin selebriti kelas dunia, balapan F1 yang sangat bergensi, sampai eksibisi klub olahraga dengan fans besar di Asia. Mereka tuh selalu ngutamain negara Singapura dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Padahal penduduk Singapura itu sendiri nggak banyak lho, tapi gara-gara semua event kelas dunia itu adanya di Singapura, akhirnya penduduk Indonesia, Thailand, Malaysia, dan banyak negara Asia lain berbondong-bondong datang ke Singapura buat nikmatin kesempatan langka nonton event-event kelas dunia di sana. Pertanyaannya sekarang, kenapa ya harus lalu Singapura? Kenapa negara dengan wilayah paling sempit di Asia Tenggara justru berhasil jadi pusat aktivitas dan persinggahan dunia internasional? Oke, mungkin buat kamu yang pernah ke Singapura udah nggak heran ya. Kenapa sih Singapura itu selalu jadi pilihan dunia internasional? Negaranya aman, teratur, tertib, terus politiknya stabil, pajaknya murah, SDM-nya cerdas, infrastrukturnya lengkap, butuh apapun semuanya ada deh di Singapura. Tapi kamu tau nggak sih, dulu waktu negara Singapura merdeka, sebagian besar penduduk Singapura itu tergolong miskin lho dan nggak berpendidikan. Mereka juga nggak punya sumber daya alam apapun, bahkan masih banyak keluarga Singapura yang buta huruf dan tinggal di pemukiman kumu. Dulu nih, boro-boro punya infrastruktur, air bersih aja mereka masih harus impor dari Malaysia. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, Singapura bisa bertransformasi jadi poros ekonomi yang menjembatani wilayah Asia sama dunia internasional. Tapi kenapa bisa gitu ya? Padahal kan wilayahnya kecil banget, nggak punya sumber daya alam, dan kualitas SDM-nya juga dulu biasa aja. Eh, sekarang penduduk Singapura punya IQ paling tinggi dan mencapai indeks pendidikan tertinggi di Asia Tenggara. Nah, di video kali ini aku mengulas sejarah transformasi ekonomi Singapura. Dari yang tadinya terpuruk banget, sampai jadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Singapura sendiri merdeka di 9 Agustus tahun 1965. Uniknya nih, mereka tuh bukan merdeka karena penjajahan, tapi gara-gara dilepasin sama negara Federasi Malaysia. Yap, buat kamu yang belum tahu, Singapura ini dulunya adalah salah satu provinsi di Malaysia. Tapi Singapura ini dikenal sebagai salah satu provinsi di Malaysia yang bandel banget, dan nggak mau diatur gitu. Bahkan sempat terjadi kerusuhan etnis besar di tahun 1964. Setelah merdeka, Singapura dibawa ke pemimpinan Lee Kuan Yew perlu ngambil langkah strategis. Saat itu mereka nggak punya modal apa-apa selain penduduk Singapura itu sendiri dan wilayahnya cukup strategis. Dengan cuma bermodal itu aja sejak awal nih, Singapura langsung berupaya gitu buat ngebuka gerbang lebar untuk kedatangan asing. Tapi siapa sih yang mau datang atau investasi ke negara kecil yang belum ada apa-apa kayak gitu? Nah menariknya, di tahun 1965 konflik perang dingin tuh lagi memuncak terjadi di Vietnam. Antara Amerika dan pihak komunis yang didukung nih sama Uni Soviet. Saat itu Singapura ngebuka diri buat nyewain wilayahnya sebagai pelabuhan militer, dan juga markas nih buat kapal-kapal perang Amerika dan Inggris. Dengan cuma nyewain wilayahnya yang cukup strategis, Singapura berhasil ngedapetin 200 juta dolar yang nilai tuh setara sama 15 persen pendapatan nasional mereka di tahun 1967. Sejak saat itu Singapura terus berupaya buat ngejaga kepercayaan dan minat investasi negara-negara barat. Mereka juga bertekad buat ngebangun negara yang aman, nyaman, bebas korupsi, punya kepastian hukum, dan juga hukum pajak yang bersahabat nih supaya Singapura bisa terus jadi tempat bersandar, dan juga persinggahan buat siapapun yang pengen berlabuh di sana. Setelah Perang Vietnam berakhir, Singapura tuh langsung merevitalisasi pelabuhan mereka dengan cara nyulep bekas markas Angkatan Laut Inggris jadi pelabuhan sembawang. Mereka juga ngebangun dermaga baru di jurong pasir panjang dan wilayah lain. Dengan pembaruan teknologi bongkar muat yang canggih dan sangat efisien, Singapura punya salah satu pelabuhan terbesar, tercanggih, dan juga tersibuk di dunia yang menghubungin 123 negara di dunia dan berkontribusi 20 persen terhadap arus perdagangan maritim dunia. Karena jadi pelabuhan maritim yang punya fasilitas dan infrastruktur yang baik. Di 10 tahun pertama sejak merdeka, Singapura tuh udah jadi tujuan investasi dari negara-negara barat, khususnya di sektor manufaktur yang pada akhirnya jadi penyerapan tenaga kerja lokal buat jadi buruh manufaktur. Sirin dengan gencarnya investasi asing yang masuk nih, Singapura tuh mulai fokus buat meningkatin SD mereka supaya bisa jadi para tenaga kerja ahli yang baik. Pemerintah mulai ngedirin banyak sekolah kejuruan dan bayar perusahaan asing buat ngelatih para pekerja Singapura di bidang teknik sipil, petrokinia, dan juga teknologi industri. Sementara buat pekerja yang gak cocok nih di sektor industri, mereka bakal dialihin ke sektor jasa dan pariwisata. Dengan strategi ini, Singapura berhasil ngalihin sektor ekonomi mereka yang awalnya di industri dengan nilai rendah, kayak tekstil, garment, dan elektronik kecil. Di tahun 90-an, Singapura beralih nih ke industri besar yang lebih canggih, dan juga benilai tambah lebih besar kayak bioteknologi, farmasi, perkapalan, software engineering, sampai jadi pusat manufaktur elektronik terbesar di kawasan ASEAN. Tercatat di tahun 2019 aja nih, ada 60 perusahaan semikonduktor raksasa yang beroperasi di Singapura. Nah, memasuki tahun 80-an, Singapura tuh mulai terobosan strategis berikutnya dengan ngebangun Bandara Changi International Airport, yang kelak jadi salah satu bandara tercanggih, termegah, dan tersibuk di dunia. Changi Airport ini bisa dibilang bukan cuma sekadar bandara doang, tapi udah jadi ikon negara sekaligus cerminan dari betapa canggih dan modernnya negara Singapura. Dari trafiknya yang luar biasa, bandara ini berperan sebagai wajah branding dan marketing negara Singapura kepada dunia internasional. Seiring dengan itu, Singapura juga nyula tata kotanya jadi teratur banget, dan punya fungsi-fungsi yang unik. Ada spot buat belanja, spot buat wisata keluarga, terus ada distrik buat pusat bisnis, ada pusat buat event internasional yang bisa nampung ratusan ribu orang, dan lain-lain. Jadi walaupun wilayahnya sempit, tapi negara Singapura bisa manfaatin setiap jengkal dari pulau itu buat ngedapetin nilai ekonomi yang optimal untuk negara dan masyarakatnya. Hal itu tentu nggak lepas dari gimana sih negara Singapura punya ketegasan yang luar biasa buat nyiptain kepastian hukum dan kestabilan keamanan di negaranya. Di Singapura, semua koruptor dimiskinin dan dihukum dengan berat. Para pengedah narkoba bakal dihukum mati. Bahkan kalau kamu ngeganggu ketertiban umum nih berdemonstrasi, atau bahkan buang sampah sembarangan, kamu itu bisa dihukum atau kena dendai yang nggak main-main. Tapi di sisi lain, Singapura juga terkenal sama keringanan pajaknya. Dengan kombinasi keamanan, kestabilan, kepastian hukum, nggak ada korupsi, SDM yang cerdas, dan juga keringanan pajak, ribuan perusahaan korporasi raksasa berbondong-bondong buka kantor cabangnya di Singapura dan ngejarin Singapura sebagai pusat bisnis di kawasan Asia Tenggara. Wah hebat banget ya Singapura, walaupun wilayahnya kecil, tapi dia bisa jadi daya tarik ekonomi di kawasan sebesar Asia Tenggara. Nah tapi nih, dibalik semua perkembangan pesat di Singapura, semua itu tentu nggak bisa lepas dari gimana sih ketegasan pemerintah dalam ngejalanin semua agenda pembangunannya dengan tangan besi. Wah masa sih Singapura dipimpin dengan tangan besi? Yap, bisa dibilang Singapura tuh tegas banget dalam ngejalanin semua agenda pembangunannya. Di negara itu tingkat kebebasan berpendapat nggak bisa sebebas negara demokrasi lain. Singapura juga nindak tegas pengkritik, provokator, pendemo, atau mah serikat buru yang berpotensi nih ngehambat agenda pembangunan di Singapura. Nah menurut kamu sendiri nih, lebih enak hidup di Singapura yang teratur tapi nggak bisa sebebas itu berpendapat? Atau di Indonesia yang punya kebebasan berpendapat tinggi tapi sering ada demo dan peralihan arah pembangunan karena ganti-ganti kemimpinan? Terus dapat kamu ya. Oke deh, itu tadi ulasan aku tentang negara tetangga kita yang mungil tapi bisa luar biasa banget manfaatin sumber daya manusia dan wilayahnya dengan optimal. Singapura yang awalnya bisa dibilang negara buangan nggak punya sumber daya alam masyarakatnya miskin dan belum berpendidikan eh sekarang jadi duta besar kawasan Asia Tenggara yang jadi magnet buat begitu banyak kegiatan dunia internasional. Menurut kamu apa nih pelajaran yang menarik yang bisa kita ambil dari kisah negara Singapura? Kira-kira ada nggak sih wilayah di Indonesia yang bisa disulap buat jadi kayak Singapura? Kita diskusi di kolom komentar Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Tetap di channel Ngomongin Uang karena ngomongin uang nggak ada abisnya